Intro Saya Ringo Agus Rahman, berperan sebagai pras seorang seniman tampan Anakmu kok kura-kura? Bukan, ini aku mas Jadi ketika mengambil cerita ini adalah, wah ini adalah cerita yang real sekali Saya sebel banget biasanya sama cerita-cerita yang sok mengajarkan, sok menggurui Ayahnya ini gimana? Ini Rindo tuh masih SMA loh Hai, saya Melda Therin, di judul film Pulang, ini saya berperan sebagai Santi Santi itu perempuan asal Jogja, dia dibesarkan oleh keluarga yang pekerjaannya sebagai dosen Ayah ibunya, sekeluarga adalah pengajar, membuat dia juga menjadi perempuan yang sangat terpelajar dan mempunyai planning ke depannya tuh sudah terorganisasi Hai semuanya, aku Ziva Magnalia, berperan sebagai Rindu Kalo ngomongin soal Rindu, Rindu ini orangnya dewasa banget untuk umurnya dia yang masih muda, yang masih dibilang masih remaja Dan dia itu tau mana yang jadi pilihannya dia gitu, walaupun banyak orang yang ngasih saran banyak ke dia, tapi dia tau apa yang dia mau Kan lu lundu yang nyuruh gue nyusul ke Jogja Tapi kan gak kayak gini Ben, lu kira ke Jogja sama kayak ke Depok Jadi gue makanya Tama memberankan karakter Beno, Beno disini adalah punya karakter yang dia itu sangat bucin gitu ya, dia cinta banget sama Rindu Dan disini Beno tidak punya pengetahuan yang cukup banyak terhadap masalah yang terjadi Cuman, ada beberapa scene dimana gue tetap menunjukkan Beno itu adalah laki-laki gitu Jadi dia harus tetap menunjukkan dia punya power dalam relationship ini Aku itu seniman, kamu tau itu kan Santi? Kalau gue melihat film ini itu, gue melihat tidak ada hubungannya pernikahan dan jodoh itu Pernikahan itu cuma salah satu cara untuk mencari tahu apakah dia jodoh atau bukan Kalau gue melihatnya itu Ya, selainnya seorang ibu ya harus bisa menempatkan dirinya dengan masalah hubungan suami istri Tapi di saat yang sama dia juga harus tetap menjadi seorang ibu yang bisa menjaga perasaan anak-anaknya Di tengah-tengah kemelut hubungannya Lu tuh labil banget ya, awas aja kalau sampai kita di hotel, terus lu minta lagi balik ke Jakarta Gak'kan Kalau bahas tentang Mark ya, biasanya kan disatuinnya di panggung Nah kali ini berado acting Karena ini sama-sama hal baru buat kita Dan aku ceritanya disini rindu jadi pacarnya Beno Lucu banget sih Karena disini tuh aku merasa aku tuh jadi orang yang berbeda disini Ada kesan yang kena banget sama gue adalah hal yang kita lakukan dengan niat baik aja Kadang bisa jadi salah di mata orang-orang yang kita sayang gitu loh Padahal kita mengupayakan sesuatu senaif itu Why? Karena kita manusia Jadi manusia banget Jadi gue melihat film pulang ini, ini manusiawi sekali Film ini menceritakan tentang sebuah hubungan antara dia dengan pasangannya Semuanya pasti ingin punya keluarga yang sempurna, bahagia Tapi ternyata ketika dijalankan Ternyata hubungan mereka memiliki sebuah ketegangan Ketegangan yang cukup mendalam Sehingga dengan mereka menikah Mereka dihadapi dengan situasi yang tidak seperti yang mereka rencanakan Tapi ada satu scene yang menurut aku emang tantangan sampai 15 klitek Dimana saya harus ngulek Dan itu juga tidak sesuai skenario Jadi ya mungkin sutradara menemukan ide yang cemerlang So saya jadi harus disiapkan untuk berantem dengan suami Sambil ngulek Jadi saya harus menumpahkan kemarahan saya diulekan itu Hai penonton klik film, saksikan film pulang Selamat buat menyaksikan film pulang Selamat menikmati film pulang Hanya di klik film bersama keluarga tercinta kalian Selalu ada sesuatu di Jogja Selamat menikmati